Ketiga kekuatan itu secara alami kesal. Sekelompok orang lemah berani memprovokasi martabat mereka. Beberapa dari mereka bahkan bersiap untuk membunuh beberapa dari mereka sebagai peringatan kepada yang lain. Penampilan candi secara alami menarik banyak orang. Melihat penampilannya, tidak ada yang akan percaya bahwa tidak ada yang baik di dalamnya. Kuil ini benar-benar terlalu ilahi. Itu khidmat dan bermartabat, bersinar dengan cahaya kemasan. Semua karakteristik ini memberitahu orang-orang di dunia betapa luar biasanya itu. Beberapa sekte besar di sembilan surga juga ada di sini. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka akan menjadi gila di depan harta karun. Seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api, meskipun mereka tahu bahwa mereka akan mati, mereka tetap ingin mencobanya. Tingkat ke-7 Tingkat ke-7 alam nirvana Itu sangat cepat. Kincuan memiliki senyum bahagia di wajahnya. Berkultivasi di sini sangat cepat. Bagi kebanyakan orang, tempat ini hanyalah pengiring perjalanan. Dari sudut pandang Kincuan, harta terbaik di sini adalah ki spiritual yang melimpah. Inilah yang paling dibutuhkan Kincuan. Saat ini, mata Kincuan berbinar. Kuil. Karena pesan dari Treasure Beast. Kincuan bisa melihat kuil melalui bidang penglihatan Treasure Beast. Ada lautan manusia di sini. Tapi tidak ada yang masuk. Namun, beberapa orang sudah memiliki beberapa binatang khusus dan membiarkan mereka masuk secara perlahan. Terutama mereka yang memiliki Treasure Beast. Mereka dilahirkan untuk menemukan harta karun. Mereka tidak hanya dapat menemukan harta karun, tetapi mereka juga dapat mengambilnya secara diam-diam. Ini adalah kekuatan Treasure Beast. Kincuan membiarkan Treasure Beast perlahan menyelinap masuk. Dia tidak ingin pergi ke sana sekarang. Dia mengirim beberapa Treasure Beast lagi. Ada pun apa yang bisa mereka dapatkan, terserah surga. Sebenarnya, ketiga kekuatan itu tahu bahwa mereka tidak bisa berlarut-larut. Jika mereka berlarut-larut, harta karun di kuil mungkin hilang tanpa disadari. Meskipun Treasure Beast langka, pasti ada orang di sini yang memiliki Treasure Beast. Tekanan. Tekanan candi sangat kuat. Binatang buas biasa dan manusia tidak bisa masuk. Namun, harta karun disukai oleh langit dan benar-benar bisa mengabaikan tekanan ini. Jadi, dalam keadaan normal, Treasure Beast bisa masuk. Binatang harta karun kincuan sangat cepat. Bagaimanapun, itu berada di alam yang lebih tinggi. Rana kincuan mungkin tidak diberi peringkat di sini. Namun, kemanapun alam binatang harta karun kincuan pergi, itu pasti akan berada di puncak. Seseorang harus tahu bahwa sangat sulit untuk meningkatkan level kultivasi Treasure Beast. Hanya karena kincuan memiliki batu binatang abadi tauti, maka binatang harta karun dapat langsung mengalami perubahan kualitatif. Binatang buas sangat kuat, semua orang tahu itu, tetapi tingkat kultivasi mereka terlalu rendah. Mungkin ini juga keseimbangan antara langit dan bumi. Orang-orang dari tiga faksi tahu bahwa mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi mereka menyerang kuil dewa. Disinilah masalah muncul. Beberapa orang hanya bisa berjalan tiga sampai lima langkah setelah memasuki jalur emas dan tidak bisa bergerak lagi. Seolah-olah kaki mereka dipenuhi timah. Seolah-olah dia membawa beban berat di punggungnya. Banyak orang berpikir bahwa harta disiapkan untuk mereka yang siap. Mereka yang siap adalah yang kuat. Paling tidak, dia adalah seorang ahli. Hal lainnya adalah keberuntungan. Banyak orang berhenti, hanya yang kuat yang terus berjalan menuju kuil selangkah demi selangkah. Namun, kecepatannya mulai melambat dengan setiap langkah yang diambilnya. Banyak orang melihat ke kuil yang sepertinya berisi harta karun, tetapi mereka tidak bisa masuk sama sekali. Tiga faksi merasa bahwa mereka terlalu ceroboh sebelumnya. Mengontrol dan tidak membiarkan orang lain masuk sekarang tampak seperti langkah yang berlebihan. Tidak perlu melakukan itu. Harta karun, semakin baik hartanya, semakin besar kemungkinan untuk memilih pemiliknya. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Pada saat ini, Kincuan telah membiarkan treasure beast memasuki kuil dewa. Kuil dewa memiliki dunia di dalamnya. Itu sangat besar dan masih bersinar dengan cahaya kemasan. Tidak hanya treasure beast-nya di dalam, tetapi sebenarnya ada lusinan treasure beast lainnya dan beberapa binatang yang bukan treasure beast. Mereka yang bisa masuk pada dasarnya mengabaikan tekanan. Kincuan melihat keluar melalui binatang harta karun dan menyadari bahwa bahkan orang-orang dari tanah Sifang tidak dapat memasuki kuil dewa. Kincuan melihat jarak dan kesulitan setiap langkah. Pada dasarnya, sangat sulit untuk memasuki kuil dewa. Tekanannya terlalu kuat. Ada begitu banyak binatang buas yang memasuki kuil dewa, tetapi dalam hal kekuatan, binatang buas Kincuan mendominasi. Dapat dikatakan bahwa perbedaannya sangat besar. Kincuan tersenyum saat melihat ini. Dia tidak ingin mendapatkan harta apapun, tetapi melihat situasi saat ini, jika memang ada harta di sini, itu akan menjadi miliknya. Tidak ada jalan lain, harta karunnya adalah yang terkuat, dan itu tidak hanya sedikit lebih kuat. Dan beberapa orang dari tiga vaksi yang perlahan-lahan maju menuju kuil dewa semuanya adalah orang tua. Pada saat ini, wajah mereka sangat jelek. Mereka juga melihat binatang buas Kincuan melalui binatang harta karun mereka. Mereka bisa merasakan betapa kuatnya Treasure Beast Kincuan. Jika binatang harta karun Kincuan ingin menyerang, binatang harta karun mereka hanya bisa lari untuk hidup mereka. Karena Treasure Beast bisa membunuh Treasure Beast. Kincuan melihat melalui bidang penglihatan Treasure Beast untuk melihat harta apa yang ada. Jika ada harta, maka Kincuan akan merebutnya. Jika Treasure Beast itu berani bertarung untuk mereka, maka Kincuan tidak keberatan membunuh Treasure Beast itu. Ini. Kincuan melihat pil emas berkilau di atas panggung Buddha. Ada lingkaran cahaya di sekelilingnya, mengunci bagian dalam dan luar. Apa ini? Kincuan dapat merasakan bahwa itu mengandung energi spiritual yang kuat dan kekuatan yang aneh. Mata Dewa Emas. Dia bisa melihat apa itu? Relik Buddha. Legenda mengatakan bahwa setelah seorang Buddhis yang kuat meninggal, kultivasinya akan memadat menjadi relik, juga dikenal sebagai relik Buddha. Lagi pula, keberadaan yang dapat memadatkan relik Buddha bukanlah orang biasa. Oleh karena itu, relik Buddha ini adalah hal yang baik, sangat baik. Itu adalah pil suplemen yang bagus. Setelah menggunakannya, itu bisa meningkatkan kultivasi seseorang. Namun, akan ada efek samping. Lagi pula, itu bukanlah sesuatu yang bisa diolah sedikit demi sedikit. Meskipun berbahaya, tidak dapat disangkal bahwa itu adalah benda suci. Orang biasa tidak bisa menolaknya. Pada saat ini, Kincuan tidak berdiri di atas upacara. Dia langsung membiarkan salah satu harta karunnya mengambil relik Buddha. Binatang harta karun lainnya ingin pindah, tetapi mereka tidak berani. Mereka hanya bisa menyaksikan treasure bis Kincuan mengambilnya. Orang-orang di luar muntah darah. Keberhargaan relik Buddha bisa dikatakan tak terbayangkan. Itu adalah warisan Buddha yang paling murni. Itu bisa secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang. Satu langkah ke surga. Meski ada beberapa efek samping, dibandingkan dengan manfaatnya, efek sampingnya pada dasarnya bisa diabaikan. Kincuan menutup matanya dan terus berkultivasi. Ngomong-ngomong, Kincuan sudah memerintahkan treasure bisnya untuk mengembalikan harta karun itu. Kincuan sekali lagi memasuki kondisi kultivasi. Dia harus bergegas. Jika seseorang mengenali bahwa itu adalah harta karunnya, orang itu pasti akan datang mencarinya. Binatang harta karun Kincuan bukanlah rahasia, jadi wajar bagi orang untuk mengetahuinya. Kincuan harus bekerja keras untuk meningkatkan kultivasinya. Selama kultivasinya meningkat, dia tidak perlu takut pada apapun. Selain itu, kekuatan treasure bisnya telah meningkat pesat. 2832. Seseorang mengenali binatang Kincuan. Sebenarnya, Kincuan sudah tahu bahwa dia memiliki harta karun, dan sangat kuat. Sekarang orang-orang ini memiliki informasi, ketika mereka melihat binatang itu, mereka tahu bahwa itu adalah binatang Kincuan. Peninggalan Buddha diperoleh oleh binatang Kincuan. Tidak ada pilihan. Orang-orang ini sangat kuat, tetapi binatang buas mereka tidak sekuat milik Kincuan. Sekarang mereka hanya bisa menyaksikan binatang Kincuan mengambil harta karun itu. Relik Buddha adalah harta karun, yang sangat bagus. Itu bisa mengubah banyak hal, memungkinkan seseorang terlahir kembali dan mencapai surga dalam satu langkah. Hal-hal seperti itu hanya bisa ditemukan dengan keberuntungan. Tidak semua orang bisa memiliki relik yang muncul setelah kematian. Selain itu, banyak orang akan meninggalkannya untuk bangsanya sendiri bahkan jika mereka memadatkan relik. Hanya relik Buddha yang ditakdirkan. Kata takdir terlalu halus. Orang-orang ini sangat marah pada Kincuan, terutama dari Black Demon Reach. Mereka bahkan memikirkan cara membunuh Kincuan tanpa ada yang menyadarinya. Sekarang Kincuan memiliki relik Buddha, membunuh Kincuan dan mengambil relik itu sama dengan membunuh dua burung dengan satu batu. Tapi sekarang mereka tidak tahu di mana Kincuan berada, tapi ini tidak sulit. Mereka harus dapat menemukannya dengan cepat. Relik Buddha telah hilang, tetapi apakah ada harta lainnya? Jadi mereka mencari kuil ilahi lagi. Binatang Kincuan juga sedang mencari. Tapi sekarang, Kincuan telah memasuki kondisi kultifasi lagi. Sekarang, dia hanya membutuhkan dua atau tiga hari untuk menerobos dunia kecil, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Tingkat pertumbuhan ini sangat bagus sehingga kata-kata tidak dapat menggambarkannya. Perasaan menjadi lebih kuat semakin kuat dan kuat. Kincuan juga tahu bahwa orang akan segera datang mencarinya. Tapi sekarang kekuatannya telah meningkat, dengan perlindungan susunan dan keberadaan Formation Deforming Beast, tidak akan mudah bagi orang lain untuk menemukannya. Jadi dia berkultifasi sendiri, sementara binatang itu mencari harta karun. Formation Deforming Beast melindunginya dalam barisan. Dan bayi naga. Dia aman sekarang. Masih ada hal-hal baik di kuil ilahi. Kincuan tidak tahu. Karena dia sudah memasuki kondisi kultifasi. Namun, treasure bisnya mengambil beberapa barang. Buku emas yang bersinar. Ada juga untayan tasbih. Ini semua diambil oleh binatang harta karun Kincuan. Orang-orang dari tiga kekuatan besar ingin memuntahkan darah. Tidak perlu menyebutkan betapa berharganya relik Buddha itu. Hal ini adalah jalan pintas, dan efek sampingnya sangat kecil. Meskipun dia tidak tahu persis amplifikasi relik Buddha ini, ada satu hal yang dia tahu. Mereka yang bisa memadatkan relik setidaknya adalah alam hidup dan mati setengah langkah, atau bahkan alam hidup dan mati. Ini adalah harta karun yang terkondensasi dari esensi kekuatan sendiri. Banyak orang sudah pergi mencari Kincuan. Selama mereka dapat menemukan Kincuan dan mendapatkan relik Buddha, mereka akan melakukan pembunuhan kali ini. Selain relik Sang Buddha, ada juga kitab suci dan tasbih. Mereka seharusnya bukan barang biasa. Banyak orang iri. Cemburu. Kecemburuan membuatnya gila. Ini tampaknya merupakan satu set warisan. Buddha Sarira, sebuah buku di rumah, dan untayan tasbih. Ini tampaknya menjadi satu set. Banyak orang ingin menemukan Kincuan, tetapi tidak semua orang dapat menemukannya. Mereka hanya bisa mencari Kincuan di tengah keramaian. Mereka juga mengira Kincuan mungkin bersembunyi di tengah keramaian. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menahan godaan kuil dewa. Karena treasure bisnya ada di sini, maka dia pasti juga ada di sini. Oleh karena itu, mereka semua mencari Kincuan. Beberapa bahkan menggunakan mata khusus. Lagi pula, beberapa orang menyamar. Tapi mereka tetap tidak bisa menemukannya. Ketika mereka menemukan kuil dewa, mereka semua sangat bersemangat. Tapi sekarang, mereka semua tertekan, terutama mereka yang memiliki treasure bis. Mereka yang tidak memiliki harta karun dan mereka yang tidak bisa masuk sangat tenang. Mereka merasa tidak peduli seberapa bagus harta itu, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkannya. Memikirkannya dari sudut pandang lain, sebenarnya adalah hal yang baik bahwa mereka tidak bisa mendapatkan harta karun itu. Itu adalah kejahatan untuk memiliki harta karun. Mari kita lihat berapa banyak orang yang mencari Kincuan sekarang. Jika dia ditemukan, seseorang pasti akan bergerak. Oleh karena itu, itu adalah berkah tersembunyi. Sebagian besar waktu, seseorang tidak hanya melihat permukaan. Banyak orang datang ke sini untuk menemani. Tentu saja, mereka yang kuat bisa mendapatkan harta yang kuat. Mereka yang tidak kuat hanya bisa mendapatkan beberapa harta kecil. Singkatnya, kesempatan langkah seperti itu harus datang dan mereka tidak boleh melewatkannya. Secara khusus, enclave terberkati ini terlalu besar, sehingga banyak orang berpencar untuk mencarinya. Tapi mereka takut bertemu monster bis yang kuat, jadi mereka tidak berani bergerak sendirian. Apalagi dengan jumlah orang yang begitu banyak, hanya ada empat arahan umum. Jika mereka dibagi lagi, akan ada delapan arah. Jika mereka cukup jauh, mereka bahkan dapat membagi arah lebih jauh. Banyak orang meninggalkan kuil dewa, tetapi masih ada beberapa yang tetap tinggal. Orang-orang ini terus perlahan bergerak maju melawan tekanan yang kuat. Mereka bertahan sebentar, mundur selangkah, atau perlahan bergerak maju lagi. Mereka tidak ingin memasuki kuil dewa karena mereka tahu mereka tidak bisa. Alasan mereka melakukan ini adalah untuk menggunakan tekanan di sini untuk meredam tubuh mereka. Akan sia-sia untuk tidak menggunakan tempat yang bagus. Kincuan membuka matanya. Tiga item muncul di sampingnya. Relik Buddha, sebuah buku, dan untayan manik-manik. Kincuan tahu bahwa ini adalah hal-hal dari kuil dewa. Tubuh Kincuan ada hubungannya dengan agama Buddha, dan ada juga dewa Buddha. Kemampuan ketuhanan lainnya juga berasal dari sekolah Buddhis. Relik Buddha adalah hal yang baik, tetapi Kincuan tidak menggunakannya. Dia menyimpannya karena rasanya sedikit boros untuk menggunakannya sekarang. Dia akan mempertimbangkan untuk menggunakannya di masa depan. Buku itu adalah Sutra Intan Matahari Besar. Kincuan sebelumnya telah mengembangkan Sutra Intan. Dia bahkan memahami Sutra Intan Matahari Besar. Meskipun dia belum pernah melihat Sutra Gritsun Fajra, dia tahu bahwa itu adalah versi yang ditingkatkan. Ini jelas merupakan hal yang baik untuk Kincuan. Tubuhnya kuat, dan Sutra Intan melatih tubuhnya. Sekarang setelah dia mengolah Sutra Intan Matahari Besar, dengan Sutra Intan sebagai fondasi, pasti akan mudah dan kemajuannya akan cepat. Sutra Intan telah mencapai kemacetan. Inilah mengapa Gritsun Diamond Steel Bar sangat berguna bagi Kincuan. Sebagian besar waktu, harta atau teknik kultivasi yang diperoleh sebenarnya tidak berguna. Mereka tidak dapat dibudidayakan, atau tidak dapat dibudidayakan sama sekali. Singkatnya, mereka tidak bisa dibudidayakan. Akhirnya, Kincuan melihat untayan manik-manik. Manik-manik itu tidak besar, dan dikenakan di pergelangan tangan seseorang. Mereka sederhana dan sederhana. Manik-manik abu-abu tampak seperti manik-manik yang paling biasa, jenis yang tidak akan diambil oleh siapapun dari pinggir jalan. Tetapi ketika Kincuan melihat mereka, dia menyadari bahwa mereka tidak biasa. Ini karena mereka memungkinkan Anda untuk sadar, menjernihkan pikiran, dan menjernihkan pikiran. Terus terang, saat Anda memakainya, energi mental Anda akan meningkat, dan Anda akan mampu menahan serangan mental dan serangan tipe bingung. Manik-manik itu bagus, berharga, dan bisa dianggap sebagai harta karun. Lagi pula, sulit untuk mempertahankan diri dari serangan terhadap pikiran dan jiwa seseorang. 2833 Dalam hal kekuatan mental, harus dikatakan bahwa sampai batas tertentu, itu lebih tinggi dari tubuh fisik. Tapi kesulitannya ada, dan persyaratan untuk bakat dan pemahaman agak tinggi. Sulit untuk bertahan dari serangan mental. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, terkadang tidak berguna, atau lebih tepatnya, pada dasarnya tidak berguna. Namun, jauh lebih sedikit orang yang mengolah kekuatan mental daripada mereka yang mengolah tubuh fisik. Ketika seseorang mencapai alam dan kekuatan yang tinggi, karena tubuh fisiknya cukup kuat, seseorang dapat kurang lebih mengembangkan beberapa teknik kultivasi mental. Tapi ini bukan alasan utama. Lagi pula, tanpa bakat, itu hanya membuang-buang waktu dan tidak berguna. Itu bahkan akan menyeret kultivasi lainnya. Biasanya, ketika seseorang menemui hambatan, atau ketika teknik kultivasi seseorang tidak meningkat selama bertahun-tahun dan pada dasarnya tidak dapat meningkat, beberapa orang akan memilih untuk mengambil jalan yang berbeda. Salah satunya adalah mengolah teknik kultivasi mental dan teknik bertarung. Ada juga orang yang, karena mereka mengembangkan metode kultivasi tipe spiritual dan keterampilan bertarung, kadang-kadang melonggarkan alam kultivasi mereka yang awalnya stagnan dan bahkan membuat terobosan. Itu juga karena alasan inilah banyak orang mengembangkan teknik kultivasi mental dan teknik bertarung dengan tujuan ini. Tapi terkadang, itu sangat ajaib. Dengan tujuan ini, kultivasi seseorang tidak hanya tidak berhasil, tetapi juga sangat sulit bagi seseorang untuk mengembangkan kekuatan mental. Orang sebelumnya tidak banyak berpikir. Itu karena kultivasinya tidak bisa meningkat, jadi dia mengolah sesuatu yang lain. Dia menggunakan metode santai dan santai untuk berkultivasi. Ini mungkin semacam dao, atau mungkin dia telah memasuki dao, itulah sebabnya ada efek seperti itu. Orang-orang di belakang hanya melihat bahwa dia bisa menembus penghalang dengan mengolah ini, tapi mereka tidak tahu kenapa. Nyatanya, terobosan ini tidak ada hubungannya dengan teknik kultivasi mental dan teknik bertarung. Kincuan melihat tasbih, mengambilnya, dan memakainya. Itu sekeren batu giyok, dan tidak terlihat biasa seperti kelihatannya. Saat dia memakainya, dia merasa berbeda. Sangat nyaman, dan otaknya terasa sejuk. Seluruh pikirannya tampak lebih jernih. Perasaan ini tak terlukiskan, dan itu sangat indah. Barang bagus. Ini adalah harta karun, dan sangat bagus pada saat itu. Dalam hal ketahanan kekuatan mental, itu adalah artefak ilahi. Sekarang, ada beberapa metode yang tidak ortodoks seperti serangan kekuatan mental dan kutukan, tetapi kincuan tidak khawatir sama sekali. Tasbih ini pasti memiliki asal yang luar biasa. Bagaimanapun, itu bersama dengan relik Buddha. Bersamaan dengan sutra intan matahari besar. Dia telah memukulnya besar. Dia merasa seperti dia telah memukulnya besar kali ini. Peninggalan Buddha ini tidak berguna bagi kincuan. Bukannya itu tidak berguna, tapi rasanya sia-sia untuk menggunakannya. Fungsi utama relik Buddha adalah untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Adapun kincuan, basis kultivasinya meningkat dengan sangat cepat, jadi dia tidak perlu menyianyiakan relik Buddha ini. Dia telah mengumpulkan banyak pengalaman, dan sekarang dia berkultivasi, itu adalah perjalanan yang mulus. Buddha Sarira ini adalah basis kultivasi yang berharga di bawah alam hidup dan mati. Tapi kincuan tidak menggunakannya, tidak sama sekali. Bahkan jika tidak ada efek samping, kincuan masih lebih suka mengandalkan kemampuannya sendiri untuk berkultivasi. Kekuatan adalah yang terbaik. Dia tidak suka menyerap kekuatan orang lain, dia juga tidak membutuhkannya. Sutra Gritsun Fajra adalah sesuatu yang pasti harus dia kembangkan. Namun, hal terpenting saat ini adalah meningkatkan kekuatannya. Namun, Sutra Fajra Matahari Agung ini bukanlah teknik kultivasi baru. Itu hanyalah versi upgrade dari Fajra Sutra. Oleh karena itu, tidak sulit untuk berkultivasi sama sekali. Bahkan bisa dikatakan jalan-jalan di taman. Dia berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Lagipula, pencapaian kincuan dalam Fajra Sutra tidaklah buruk. Dia telah mempelajarinya secara menyeluruh sebelumnya, dan Sutra Fajra Matahari Agung ini didasarkan pada Sutra Fajra. Oleh karena itu, pemahaman dan operasi kincuan, setidaknya dari awal, dapat dipahami secara sekilas. Versi yang ditingkatkan memang berbeda. Sebelumnya, banyak hal yang terasa dibatasi kini diperluas dengan sangat baik. Ini adalah Sutra Fajra yang sempurna. Dengan kultivasi ini, kincuan menemukan bahwa tubuhnya seperti kuali, tetapi kuali sebelumnya retak bahkan berlubang. Tetapi pada saat dia mengolah Sutra Fajra Matahari Agung, dia menemukan sesuatu yang ajaib. Jika kuali sebelumnya terbuat dari lumpur, sekarang terbuat dari baja. Selain itu, retakan dan lubang sebelumnya telah menghilang. Itu benar-benar diperbaiki, dan peningkatan keseluruhan tidak hanya sedikit. Ini adalah perubahan kualitatif, lompatan kualitatif. Kincuan menemukan bahwa mengolah Sutra Gritsun Fajra ini tidak hanya memiliki perubahan besar dalam pertahanan, tetapi juga dalam serangan. Selain itu, basis kultivasinya benar-benar berhasil menembus. Apalagi itu bukan terobosan kecil. Meskipun waktu kultivasi kincuan tidak lama, dia dapat dianggap telah membuat beberapa kemajuan. Oleh karena itu, basis kultivasinya juga telah menembus beberapa alam kecil. Alam Nirvana tingkat 10. Ini adalah level kincuan saat ini. Dengan terobosan di alam, kekuatannya sekali lagi meningkat pesat. Perasaan kemantapan dan kepercayaan diri yang datang dari kedalaman tubuhnya sungguh luar biasa. Dia menyingkirkan Buddha Sarira. Ini bisa disimpan selamanya. Sutra Gritsun Fajra juga disimpan. Tasbih ditempatkan di pergelangan tangannya. Hal ini adalah hal yang baik. Belum lagi ketahanannya yang kuat terhadap serangan mental, perubahan tubuh setelah memakainya sudah menjadi harta yang tak ternilai harganya. Binatang harta karun kincuan sudah keluar. Dia terus mencari harta karun. Dengan peningkatan kekuatan kincuan, kekuatan tracer bis sekali lagi melonjak. Alam Nirvana tingkat 13. Di atas itu adalah puncak, kesempurnaan, kesempurnaan, dan setengah langkah menuju alam hidup dan mati. Harta karun di alam Nirvana level 13. Siapapun yang melihatnya akan merasa ketakutan. Jika dia terus mencari harta karun, kemampuannya untuk mencari harta karun juga akan meningkat pesat. Ketika kincuan memikirkan hal ini, dia tersenyum. Dia tidak tahu apa yang akan dipikirkan orang lain jika mereka merencanakan untuk menemukan harta karun tetapi berakhir dengan tangan kosong. Kincuan telah melihat perburuan harta karun sebelumnya. Tekanan kuil bukanlah suatu kebetulan. Ada segala macam batasan di tempat persembunyian harta yang kuat. Bahkan jika tidak ada tekanan, mungkin ada keberadaan yang lebih berbahaya dan menakutkan. Secara relatif, tekanan ini adalah jenis yang paling lembut, yaitu untuk mencegah orang lain masuk. Bisa juga dikatakan sebagai ujian. Dan kekuatan Tracer Beast terletak pada kemampuannya untuk melawan beberapa batasan. Dalam aspek ini, Tracer Beast bisa dikatakan sebagai yang terkuat. Hmm. Pada saat ini, kincuan melihat bahwa seseorang benar-benar merusak susunannya. Yang mengejutkannya adalah pihak lain benar-benar bisa memecahkannya. Meskipun dia hanya membuat susunan sederhana, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilanggar oleh siapapun. Itu untuk memecahkan susunan, bukan menggunakan harta untuk memecahkan susunan. Ini adalah kemampuan pribadi untuk memecahkan susunan. 2834 Ini membuat kincuan sangat penasaran. Tapi dia hanya penasaran. Bahkan jika formasi itu rusak, kincuan tidak terlalu khawatir. Sebaliknya, dia menantikan untuk melihat siapa pihak lain itu. Dia tidak mengenal orang ini. Seorang pria parubaya. Seorang pria parubaya. Kincuan melihat bahwa formasi yang rusak adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Awalnya, dia ingin membiarkan formation Deforming Beast menyelinap menyerang dan mungkin membunuh pihak lain sekaligus. Lagi pula, rana formation Deforming Beast saat ini tidak bisa diremehkan. Formasi rusak dan sekelompok orang muncul di depan kincuan. Kincuan memandang orang-orang ini dengan tenang. Dia sama sekali tidak terkejut dan bahkan tidak panik. Hari ini, kamu merusak formasiku. Apakah kamu tidak akan memberiku penjelasan? Suara tenang kincuan terdengar. Hahaha, penjelasan. Anak muda, kamu masih ingin penjelasan sekarang. Bukankah seharusnya kamu memohon belas kasihan? Pria parubaya yang memecahkan formasi itu tertawa. Dia sepertinya merasa selama formasi itu rusak, kincuan hanya bisa dibantai. Kincuan mengerutkan kening. Kekuatan orang ini tidak buruk. Dia berada di puncak alam Nirvana. Dan dia adalah seseorang yang dikenal sebagai Grandmaster dalam formasi. Dia berasal dari Black Demon Ridge dan memiliki status yang sangat tinggi di sana. Meskipun alamnya tidak sebaik banyak orang, status mulianya terutama berasal dari kemampuan formasinya. Tidak banyak orang di sekitarnya, hanya empat orang, tetapi masing-masing dari mereka berada di puncak alam Nirvana. Bahkan ada satu yang setengah langkah ke alam hidup dan mati. The Black Demon Ridge benar-benar murah hati kali ini. Sekarang, kincuan hampir yakin bahwa ada seseorang di alam hidup dan mati. Dia bahkan tidak melihat seseorang di puncak alam Nirvana sebelumnya, dan dikatakan bahwa tidak ada cara untuk menerobos ke puncak alam Nirvana di sembilan langit. Tapi setelah keluarga Song datang, sudah ada orang di puncak alam Nirvana. Dan setelah tiga kekuatan datang, kincuan bahkan merasa ada orang di alam hidup dan mati. Tapi di sini, di sembilan surga, kekuatan terkuat hanya bisa setengah langkah menuju alam hidup dan mati. Ini adalah penindasan aturan Dao Surgawi. Kecuali mereka bisa melanggar aturan, mereka hanya bisa mematuhi aturan. Sebelumnya, kincuan bisa melawan seseorang di puncak Nirvana Rilem. Lebih kuat akan sulit. Tapi hari ini, kincuan tidak takut bahkan jika ada setengah langkah keberadaan alam hidup dan mati. Tentu saja, dia masih sedikit khawatir. Nak, apakah kamu tahu mengapa kami di sini untuk membunuhmu? Pria parubaya itu tersenyum bangga. Pria ini sedikit cerewet dan sangat bangga pada dirinya sendiri. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Pria ini berbicara sendiri. Karena ini adalah gua surga terberkati. Harta tidak berguna di gua surga terberkati, kata pria parubaya itu perlahan. Ini mengejutkan kincuan. Kincuan sangat bergantung pada bendera abadi lima elemen. Itu adalah artefak yang menyelamatkan jiwa. Dengan bendera abadi lima elemen, dia pada dasarnya bisa menjamin kelangsungan hidupnya. Bendera abadi lima elemen kincuan sangat mendominasi. Dalam keadaan normal, itu tidak akan dibatasi. Pada saat ini, dia pergi untuk melihat bendera abadi lima elemen. Kincuan tercengang dengan apa yang dilihatnya. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menggunakan bendera abadi lima elemen miliknya. Mengapa dia tidak bisa menggunakan kantong terberkati? Kemampuan terkuat dari bendera abadi lima elemen adalah kemampuan teleportasinya. Enklef terberkati adalah dunia lain. Itu adalah dunia kecil dengan aturannya sendiri. Kalau dipikir-pikir, itu normal kalau itu tidak bisa digunakan. Nak, kamu pasti akan mati hari ini. Tria parubaya itu sangat bangga. Kincuan tersenyum. Mungkin bukan itu masalahnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu juga tidak akan bisa lari. Mata Dewa Kekuatan Surgawi. Bahkan Domain Lord Token tidak berguna. Ini membuat kincuan kehilangan kemampuan untuk mengalahkan mereka. Jika dia memiliki Gatai Celestial Might dan Domain Lord Token di sembilan langit, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melawan. Tapi sekarang, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Menyerang. Setelah kincuan menggunakan Gatai Celestial Might, pihak lain mulai menyerang. Kincuan memiliki bayi naga dan formation Deforming Beast. Dia memanggil gajah naga emas bumi besar dan babi sembilan kehidupan. Formasi Dewa Posisi, Formasi. 36 Teknik Dao Pelindung. Kincuan tidak panik. Resistensinya sangat kuat. Itulah yang dipikirkan Priya Parubaya dan yang lainnya. Perlawanan kincuan sangat menakutkan. Lagipula, dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa. Saat itu, dia baru saja memasuki Nirvana Rilem. Tapi sekarang, dia berada di tingkat ke-10 dari alam Nirvana. Dan hewan jinaknya semuanya berada di tingkat ke-13 alam Nirvana. Peningkatan ini terlalu besar. Terutama dalam hal ketahanan. Kincuan tidak peduli dengan serangan para pembudidaya Nirvana Perfection Rilem. Bahkan jika mereka tidak melemah, dia tidak peduli. Hanya kultifator alam hidup dan mati setengah langkah yang kuat. Namun setelah kekuatannya melemah sebesar 20 persen. Kincuan, bersama dengan Fajra Grit Dao dan Gritsun Diamond Sutra, sebenarnya mampu melawan. Kincuan perlahan menghembuskan napas. Sutra Gritsun Diamond juga merupakan barang bagus, barang ilahi. Selama dia bisa melawan, dia sudah dalam posisi tak terkalahkan. Bersama dengan Rosario, dapat dikatakan bahwa Kincuan sekarang mampu menahan dua. Mata pihak lain tumbuh semakin besar. Jika dia tidak bisa menyakitinya, bagaimana dia bisa bertarung? Kultifator alam hidup dan mati setengah langkah itu bahkan menggunakan kekuatan mental untuk menyerang. Namun pada akhirnya, dia menyadari bahwa itu seperti batu yang tenggelam ke laut, tanpa ada tanggapan. Dan serangan Kincuan semakin kuat dan kuat. Kekuatan dunia sangat kuat, terutama saat dia bisa menahan serangan. Ini hanyalah keterampilan tempur yang menantang surga. Selama ada cukup waktu, dia bisa membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Pria parubaya itu pasti tidak akan mundur. Tidak ada alasan baginya untuk mundur. Ini adalah seseorang yang dia temukan untuk dibunuh setelah menghancurkan formasi. Dan lima orang di sisinya semuanya berada pada level yang jauh lebih tinggi daripada Kincuan. Jika dia melarikan diri, itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Mereka meningkatkan intensitas serangan mereka, namun hasilnya tetap sama. Itu tidak berguna. Mereka merasa itu tidak ilmiah dan jahat, tetapi kenyataannya ada di depan mereka. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Segera, mereka memikirkan Songklan. Jika ini dari tanah sepuluh arah, orang ini terlalu jahat. Semakin mereka bertengkar, semakin terkejut dan gelisah mereka jadinya. Mereka bahkan lambat laun mulai merasa takut. Sekarang, serangan Kincuan adalah yang terlemah di antara mereka, dan mereka tidak dapat menahannya lagi. Ini hanya awal. Kincuan menjadi semakin berani saat dia bertarung. Orang-orang dari Black Demon Ridge tidak tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang. Mereka semua melihat kultifator alam hidup dan mati setengah langkah. Dia yang terkuat, jadi dia secara alami membuat keputusan. Kultifator alam hidup dan mati setengah langkah juga terpana. Kapan dia pernah mengalami situasi seperti itu? Ini adalah satu-satunya saat, dan dia merasa tidak akan bertemu lagi di masa depan. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Dia sudah menyerang berkali-kali, dan dia menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi dia tidak bisa membunuh Kincuan. Belum lagi membunuhnya, dia bahkan tidak bisa melukainya. Dia sedikit bingung. 2835 Orang-orang di Black Demon Ridge semakin cemas. Tapi Kincuan semakin santai, dan seiring berjalannya waktu, situasinya menunjukkan tanda-tanda berbalik. Selama ada cukup waktu, Kincuan pada prinsipnya dapat mengalahkan orang-orang ini. Tentu saja, ini pada prinsipnya. Lagi pula, dia tidak tahu apakah ada batas atas tren dunia. Kincuan merasa ada. Semuanya memiliki batas, dan tidak mungkin berlangsung selamanya. Alasan mengapa Kincuan begitu yakin bahwa ada batas atasnya adalah karena batasnya sendiri, yang juga bisa disebut batas atasnya sendiri. Tren dunia adalah hal yang baik. Karena menumbuhkan tren dunia, Kincuan dapat merasakan bahwa batas tubuhnya telah meningkat pesat. Bahkan, itu beberapa kali lebih banyak. Bagaimana saya harus mengatakannya? Misalnya ember, seember air. Sekarang, itu menjadi tong, tapi itu masih seember air yang sama. Airnya tidak berubah, tetapi ember itu menjadi tong. Dan tren dunia adalah kemampuan ini. Tidak hanya kemampuan ini, tetapi juga bisa membuat air terus menetes ke dalam tong. Batas atas ini adalah tong sudah penuh. Ini juga merupakan bagian yang menakutkan dari tren dunia. Tapi ada juga batas atas. Meski ada batas atas, peningkatannya masih sangat mengerikan. Itu bisa dianggap sebagai keterampilan ilahi. Kincuan akhirnya menyentuh batas, setidaknya batas tren dunia saat ini. Batas ini memungkinkan dia untuk membalikkan keadaan. Dia tidak lagi takut dengan serangan lawan. Meski serangannya kuat, perbedaan ranahnya terlalu besar. Sekarang sudah meningkat, masih belum bisa membunuh lawan. Nirvana Realm Level 10, di mata orang-orang ini, masih jauh lebih lemah. Tapi untuk saat ini, itu sudah cukup. Semakin banyak kincuan bertarung, semakin terampil dia jadinya. Keterampilan bertarung dan teknik kultifasinya juga menjadi semakin terampil. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah meningkat pesat, dan kendalinya terhadap seluk-beluk menjadi lebih kuat. Dikatakan bahwa detailnya mengungkapkan arti sebenarnya. Perbedaan sekecil apapun dapat menyebabkan seribu mil. Detail menentukan keberhasilan atau kegagalan. Saat ini, kincuan merasa seperti ini. Meskipun kekuatannya hampir sama dengan sebelumnya, perbedaan kekuatan tempur sebenarnya sangat besar. Bahkan bisa dikatakan perbedaannya seperti langit dan bumi. Saat ini, kincuan dapat dengan mudah berurusan dengan beberapa orang dari sisi lain. Dia mampu menangani mereka dengan mudah dan tenang, namun dia mampu sepenuhnya menekan pihak lain. Orang-orang di Black Demon Ridge benar-benar menderita. Mereka benar-benar mengerti mengapa keluarga Song melakukan itu. Sekarang mereka juga khawatir. Lagi pula, bahkan jika mereka tidak bisa melakukan apapun pada pemuda ini sekarang, tidak akan lama lagi seluruh Black Demon Ridge akan ditinggalkan olehnya. Pada saat itu, kincuan dapat melakukan apapun yang dia inginkan ke Black Demon Ridge. Dia bahkan mungkin menghancurkan Black Demon Ridge. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa menyingkirkan kincuan adalah pilihan teraman dan teraman. Tapi tanpa sadar, dia memikirkan keluarga Song. Klan Song lebih lemah dari mereka, tapi mereka masih ada yang memerintah di atas sembilan langit. Tapi sekarang, dia dalam keadaan yang sangat menyesal. Dia sangat rendah hati, dan dia bahkan hidup dengan ekor di antara kedua kakinya. Pada awalnya, Black Demon Ridge memandang rendah keluarga Song, tetapi sekarang, mereka bahkan merasa bahwa keluarga Song berani dan pilihan mereka benar. Orang-orang dari Black Demon Ridge berhenti. Kincuan tidak melanjutkan pertempuran. Lagi pula, kekuatan dunia telah mencapai batasnya. Bahkan jika dia terus bertarung, dia tidak akan bisa membunuh mereka. Juga, sekarang bukan waktunya untuk membunuh. Selain itu, terkadang membunuh itu tidak baik. Lebih baik membuat pihak lain gemetar ketakutan, dan seiring berjalannya waktu, mereka akan menjadi semakin takut. Jadi, kincuan tersenyum dingin pada mereka. Beberapa dari mereka memandang kincuan dan tatapan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Tuan Qin, Anda masih muda dan berbakat. Jika saya mengatakan bahwa kami tidak memiliki niat buruk terhadap Tuan Qin, apakah Anda mempercayai saya? Pria parubaya dari Black Demon Ridge menggigit peluru dan berkata. Kincuan mengangguk, aku percaya padamu. Nada suaranya sangat tulus dan serius. Tapi pihak lain merasa kulit kepalanya mati rasa. Meskipun kincuan berbicara dengan sangat serius dan tulus, semakin dia mengatakannya, semakin dia tidak mempercayainya. Tentu saja, mereka tidak percaya padanya. Bagaimana kincuan bisa mempercayainya? Mereka hanya ingin kincuan berdebat dengan mereka sehingga mereka bisa bernegosiasi. Tetapi jika mereka mempercayainya, apa yang akan dia katakan? Orang-orang dari Black Demon Ridge semua memiliki ekspresi aneh. Tentu saja, mereka tahu bahwa kincuan tidak mempercayai mereka. Tapi sekarang, mereka tidak tahu bagaimana melanjutkan. Kincuan melihat formasi susunan yang rusak dan terus mengaturnya. Orang-orang dari Black Demon Ridge Tuan Kin, saya pikir kita perlu bicara, kata orang-orang dari Black Demon Ridge. Kincuan berpikir sejenak dan mengangguk. Baiklah. Tuan Kin, Anda membenci Black Demon Ridge, kan? Tanya pihak lain. Kincuan memandangi beberapa orang di seberangnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Orang-orang dari Black Demon Ridge sedang menunggu kincuan untuk mengatakan tidak. Lagi pula, siapapun yang berdiri di posisi kincuan pasti akan membenci Black Demon Ridge sampai habis dan menghancurkan Black Demon Ridge jika mereka punya kesempatan. Tapi kincuan mengatakan tidak. Tidak ada cara untuk melanjutkan topik ini. Tuan Kin, saya tahu Anda membenci Black Demon Ridge, tapi... Aku tidak membencimu, kata kincuan dengan serius. Dengan mengatakan itu, kincuan terus mengatur formasi susunan. Tuan Kin, apakah Anda sedang menyiapkan formasi susunan? Tanya seorang lelaki tua dari Black Demon Ridge. Ya, kincuan berkata dengan santai. Kalau begitu izinkan saya membantu Anda mengatur arrai. Orang yang berbicara adalah orang yang memecahkan susunan. Kincuan terdiam. Pada akhirnya, kincuan secara alami tidak akan setuju. Benar-benar lelucon. Formasi susunannya adalah untuk mereka. Bagaimana dia bisa membiarkan dia berpartisipasi? Orang-orang dari Black Demon Ridge pergi. Mereka harus kembali dan mendiskusikannya. Beberapa dari mereka tidak bisa mengendalikan arah situasi sekarang. Memikirkannya dengan hati-hati, masalah ini bisa besar atau kecil. Karena kincuan tidak menderita kerugian apapun. Namun, hanya karena tidak ada kerugian bukan berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Masalah ini masih bisa sangat besar, sampai pada titik di mana bahkan bisa menghapus sekte. Lagi pula, apa tujuan mereka? Mereka ada di sini untuk membunuh kincuan. Jika Anda ingin membunuhnya saat ini dan tidak berhasil, itu berarti Anda tidak cukup mampu. Jika Anda cukup kuat, kincuan akan mati. Oleh karena itu, masalah ini sebenarnya sangat serius. Lagi pula, mereka yang berada di pihak Anda dan ingin membunuh Anda secara alami harus membayar kembali atas apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, orang-orang dari Black Demon Ridge kesal. Mereka merasa masih bisa diselamatkan tetapi mereka tetap bersikeras untuk mengejar kincuan. Jika mereka membunuh kincuan, maka semuanya akan terselesaikan. Tetapi jika mereka tidak berhasil, maka masalah itu akan langsung menemui jalan buntu dan tidak akan ada ruang untuk rekonsiliasi. Jika mereka tidak bergerak sekarang, mungkin masih ada sedikit peluang. 2836 The Black Demon Ridge tidak bisa maju atau mundur. Jika mereka mundur selangkah, mereka akan berada dalam posisi yang lebih baik. Namun, jika mereka mundur selangkah, mereka akan menyerahkan inisiatif ke kincuan. Pada saat itu, mereka akan menjadi daging di atas talenan orang lain dan hasilnya tergantung pada suasana hati mereka. Namun, jika mereka terus bertarung, mereka akan senang jika menang. Namun, jika mereka tidak bisa menyingkirkan kincuan, mereka akan hancur. Beresiko untuk berjudi sekarang. Kincuan perlahan mengatur susunannya. Dia tidak terburu-buru dan bahkan tidak melihat mereka. Kincuan memiliki pemahaman awal tentang kekuatannya sendiri. Saat ini, dia pada dasarnya memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri, dan kekuatannya masih berkembang pesat. Segera, akan ada perubahan kualitatif. Pada saat itu, dia tidak hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Serangannya akan menjadi sangat menakutkan. Orang-orang dari Black Demon Ridge pergi. Sebelum mereka pergi, mereka dengan sopan menyapa kincuan. Kincuan tersenyum dan dengan sopan memperhatikan mereka pergi. Dia bahkan melambaikan tangannya dan berkata bahwa mereka bisa lebih sering bertemu di masa depan. Kalimat terakhirnya membuat mereka gemetar. Ini bukan hal yang baik. Mereka tidak mengira kincuan akan berteman dengan mereka. Mereka lebih suka kincuan berbicara dengan kejam dan menjadi marah daripada bersikap sopan dan tenang. Kincuan tidak begitu murah hati, tetapi tidak perlu berbicara dengan kejam sekarang. Ketika Anda memiliki kekuatan, Anda bisa melakukannya. All Mauti King tidak berguna. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda tidak perlu menjadi All Mauti King. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, All Mauti King akan mati lebih cepat. Kata-kata bukanlah cara yang tepat. Seperti kata pepatah, jika Anda bisa bertarung, jangan bicara. Jika Anda tidak berguna, Anda mengatakan Anda bisa membuat lawan Anda marah sampai mati. Jika mereka memiliki kekuatan, mereka bisa mengalahkanmu sampai mati. Bagaimana mereka bisa membuatmu marah sampai mati? Jika Anda mengatakan mereka tidak bisa mengalahkan Anda, maka tidak perlu banyak bicara omong kosong. Jika Anda ingin berbicara dengan isi hati Anda, maka tidak ada yang dapat Anda lakukan. Setelah Array diatur, Kincuan mulai berkultifasi lagi. Binatang harta karun pergi berburu harta karun. Dia berkultifasi. Perburuan harta karun dan kultifasi adalah hal yang sama. Selain itu, dia memiliki panen yang luar biasa. 10 hari berlalu dalam sekejap. Kincuan tenggelam dalam kultifasinya. Kekuatannya telah meningkat secara signifikan dibandingkan 10 hari yang lalu. Dia saat ini sedang menembus tingkat ke-13 dari alam nirvana. Ini adalah tahap yang relatif penting di alam nirvana. Karena sebelum alam nirvana, ada 13 alam, diikuti oleh puncak, kesempurnaan, kesempurnaan besar, dan setengah langkah. Oleh karena itu, lapisan ke-13 sangat penting. Sederhananya, alam nirvana terdiri dari 13 alam. Kemudian, dia akan mampu menguasai 13 alam ini dan mengembangkannya secara ekstrim. Itu adalah puncaknya. The pinacle realm, seperti namanya, tampaknya menjadi yang tertinggi. Namun, ranah tertinggi ini adalah nilai numerik. Dengan jumlah ini, dengan batasan ini, selama dia terus mengoles, mengolah, dan memahaminya, dia akan dapat menguasainya secara menyeluruh, atau bahkan mengolahnya menjadi sesuatu yang menjadi miliknya, dan dia akan dapat menggunakannya. Sesuka hati. Ini adalah alam kesempurnaan. Alam ini adalah alam tertinggi di sembilan surga. Alam kesempurnaan hebat tidak ada di sembilan langit, karena kultivasi ketingkat ini adalah yang tertinggi, dan tidak ada metode kultivasi untuk alam kesempurnaan hebat setelah itu. Kincuan hanya melihat seperti apa alam kesempurnaan besar itu setelah dia berubah dari raja monyet menjadi manusia. Kincuan baru saja menembus alam ke-13 ini sekarang. Ini juga merupakan rintangan dan dapat dianggap sebagai rintangan yang lebih sulit untuk ditembus. Itu bahkan lebih sulit daripada pikrilem. Atau dapat dikatakan bahwa jika seseorang menembus alam ke-13 dengan baik dan membangun fondasi yang baik, maka tingkat keberhasilan menembus ke alam puncak akan jauh lebih tinggi. Jika terobosan seseorang buruk dan dipaksakan, maka peluang untuk menembus ke alam puncak akan sangat tipis. Itu tidak berarti seseorang tidak akan berhasil, tetapi tingkat keberhasilannya akan sangat rendah. Tidak ada kesulitan sama sekali. Kincuan menerobos. Level 13 dari alam nirvana. Dia perlahan membuka matanya. Mata Kincuan sejernih aliran dan dia tampak seperti seseorang yang tidak berkultivasi. Tapi dia bisa merasakan betapa kuat tubuhnya sekarang. Level 13, dia berada di level 13 alam nirvana. Kincuan benar untuk datang ke tanah yang diberkati ini. Itu adalah tempat yang bagus, benar-benar tempat yang bagus. Namun, tanah yang diberkati biasanya tidak akan ada untuk waktu yang lama. Energi spiritual di sini terlalu melimpah. Kincuan hanya merasa sangat disayangkan. Akan sangat bagus jika dia bisa berkultivasi di sini. Lagi pula, satu hari di sini setara dengan 10 hari budidaya pahit di luar. Satu tahun setara dengan setidaknya 10 tahun. Sepertinya tidak harum. Alasan utamanya adalah karena itu bukan masalah waktu bagi banyak orang. Itu karena mereka tidak bisa menerobos dengan damai dan kultivasi tidak berguna. Tanah yang diberkati ini tampaknya tidak begitu berguna. Lagi pula, seseorang tidak akan bisa menerobos dalam 10, 20, atau bahkan 100 tahun di luar. Itu sudah kehilangan artinya. Namun, sebenarnya banyak orang yang ingin menjadi seperti Kincuan dan berkultivasi di tanah yang diberkati. Rumor mengatakan bahwa tingkat keberhasilan menerobos di tanah yang diberkati jauh lebih tinggi. Tapi apakah itu benar atau tidak, Kincuan menyadari bahwa dia juga tidak tahu. Lagi pula, semua orang tahu bahwa energi spiritual di tanah yang diberkati itu berlimpah. Juga, bukan karena kebuntuan kultivasi Kincuan tidak dapat menghentikan Kincuan. Kincuan terutama kekurangan waktu. Jadi kali ini, tanah yang diberkati dibuat khusus untuk Kincuan. Dia sangat puas dan sangat bahagia. Pada saat ini, dia dalam kondisi baik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tingkat ke-13 dari Nirvana Rilem. Sangat kuat. Kincuan merasa bahwa dia sangat kuat sekarang. Dia melihat binatang iblisnya. Satu pandangan sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia sangat bahagia. Alam sempurna Nirvana. Ini adalah kekuatan dari kemampuan penjinakan binatang Kincuan. Binatang harta karun alam Nirvana sempurna, bayi naga binatang pemakan susunan. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Kincuan merasa sangat beruntung bahwa itu adalah dia. Jika musuhnya adalah dia, maka itu akan benar-benar. Sekarang, dengan dirinya dan binatang buasnya, dia tidak perlu takut pada siapapun di sembilan surga. Dia perlahan menghela nafas. Singkatnya, dia merasa sangat tidak nyaman sebelumnya. Lagi pula, ada begitu banyak orang di atasnya yang bisa mengendalikan hidup dan matinya. Tidak ada yang akan merasa nyaman. Tapi sekarang itu tidak perlu. Kincuan bahkan ingin pergi ke Black Demon Ridge untuk bertarung. Hmm. Harta karun lain ditemukan. Ketika Kincuan melihat harta karun ini, dia memutuskan untuk segera bergegas. Dia harus berjuang untuk mendapatkan tempat. 2837. Ketika Kincuan melihat harta karun itu, dia sedikit bersemangat. Ini memang harta karun. Di sebuah lembah, ada sebuah gunung kecil yang bersinar dengan cahaya kemasan. Dan di bukit-bukit ini, ada sebuah gua yang diselimuti awan dan kabut. Seluruh lembah tampak seperti diselimuti kabut. Banyak orang tidak terbiasa dengan ini. Ini adalah tanah harta karun, jaminan nyata. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda di dalam Blast & Clef. Jangan tertipu oleh ukuran kecil gua-gua ini. Mereka tampak luar biasa, tetapi mereka yang mengenalnya tahu betapa berharganya benda-benda ini. Sederhananya, mereka bisa menerobos pos pemeriksaan. Pos pemeriksaan ini mengacu pada pos pemeriksaan alam utama. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa seseorang dapat menembus seluruh alam, tetapi pos pemeriksaan yang tidak dapat ditembus sebelumnya dapat ditembus di surga ini. Terjebak di pos pemeriksaan adalah situasi yang dihadapi dan harus dihadapi oleh hampir semua seniman bela diri. Lagi pula, jika seseorang tidak terikat, dia akan terus meningkat. Baik yang kuat maupun yang lemah menghadapi pos pemeriksaan kerajaan. Dan sekarang, surga di dalam surga ini benar-benar muncul. Ini adalah hal yang baik. Selama seseorang mengolahnya, mereka pasti akan menerobos. Mereka bahkan bisa menembus belenggu. Jika mereka tidak terjebak di pos pemeriksaan, tetapi di pos pemeriksaan kecil, maka mereka setidaknya dapat menembus tiga alam kecil, dan beberapa bahkan dapat menembus lebih dari tiga. Ini juga tergantung pada situasi aktual. Kincuan sekarang berada di level 13 Nirvana Rilem. Bahkan jika dia menerobos tiga alam kecil, dia masih berada di alam nirvana penuh. Alam nirvana, alam nirvana penuh. Tapi dia menghadapi masalah. Faktanya, Kincuan belum mengolah teknik kultivasi ke alam nirvana penuh. Terus terang, dia tidak memilikinya. Kincuan telah melihat bahwa dia harus membuka dunia di tubuhnya. Sebelumnya, Kincuan selalu merasa jauh dari alam ini, jadi dia tidak terburu-buru. Tapi tanpa sadar, dia sepertinya menghadapi masalah ini. Dia harus menemukan cara untuk mencapai Nirvana Rilem Full Nirvana Rilem. Hanya dengan begitu dia bisa menerobos ke Nirvana Rilem Full Nirvana Rilem. Kalau tidak, dia hanya bisa mencapai alam nirvana penuh paling banyak. Tapi dia tidak peduli sekarang. Dia harus mencapai alam nirvana penuh terlebih dahulu. Kesempurnaan hebat, Kincuan akan memikirkan cara lain. Sekarang begitu banyak orang datang dari sepuluh penjuru, banyak dari mereka berada di alam nirvana, dan ada juga beberapa yang setengah langkah ke alam hidup dan mati. Adapun apakah ada yang berada di alam hidup dan mati, Kincuan tidak tahu. Selain itu, Kincuan tidak tahu apakah metode kultivasinya memungkinkan dia untuk menerobos kelingkaran besar Rilem Nirvana atau tidak. Pada saat Kincuan tiba di lembah, orang-orang di sana sudah mulai berkelahi. Semua orang menginginkan tempat. Namun, hanya ada 36 gua di dinding gunung ini. 36 dunia unik tidak sebanyak itu. Berbicara secara realistis, bahkan orang-orang dari tiga kekuatan besar dan klansong masih jauh dari cukup. Sebenarnya, bahkan satu sekte memiliki lebih dari 36 tempat. Sekarang, mereka menghadapi kekurangan tempat yang serius. Di kuil-kuil sebelumnya, seseorang masih bisa mengandalkan harta karun untuk masuk dan merebut harta. Sekarang, mereka harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk memperebutkan tempat. Saat ini, keuntungan menjadi kekuatan utama bisa dilihat. Saya Wang Yu dari sekte Serigala Putih. Saya tidak berbakat, tapi saya berada di lingkaran besar Rilem Nirvana. Saya ingin tempat. Jika ada yang keberatan, saya akan menemani Anda. Seorang pria parubaya berpakaian putih muncul. Dia kurus dan memancarkan aura dan kepercayaan diri yang kuat. Faktanya, ketika mereka mendengar bahwa dia berasal dari sekte Serigala Putih dan berada di lingkaran besar Rilem Nirvana, tidak ada yang menghentikannya. Lagi pula, ada 36 gua. Mereka hanya harus menunggu. Wang Yu melihat sekeliling dan tersenyum. Kemudian, dia langsung melompat ke sebuah gua. Ini adalah awal. Nightingale dari Green Immortal Sekte. Aku berada di Nirvana Rilem Great Circle. Apakah ada orang yang bisa memberiku beberapa petunjuk? Seorang wanita yang sangat muda berjalan keluar. Ini adalah sekte abadi hijau dari tiga kekuatan besar. Itu adalah sekte yang pada dasarnya terdiri dari wanita, tapi tidak bisa diremehkan. Karena metode kultivasi, semua orang di sekte terlihat sangat muda. Namun, itu hanya penampilan mereka. Faktanya, mereka tidak muda, tetapi mereka masih terlihat seperti berusia dua puluhan. Ini adalah bagian paling terkenal dari sekte abadi hijau karena karakteristik metode kultivasi mereka. Teknik kultivasi ini bukan yang paling kuat, tetapi justru karena teknik inilah ia memiliki peringkat yang bagus. Banyak gadis lebih suka memilih teknik ini daripada yang lebih kuat. Wan Lin dari Black Demon Reach, Nirvana Rilem Great Circle. Setelah orang ini mengatakan itu, dia langsung terbang menuju sebuah gua. Dia bahkan tidak sopan. Namun, pada saat ini, kincuan bergerak. Dia langsung menamparkan dengan telapak tangannya. Surga tangan yin yang menutupi segel naga ilahi. Telapak tangan besar menutupi langit dan sepenuhnya menutupi Wan Lin dari udara. Pa, ini bukan lingkaran besar Rilem Nirvana. Pada saat ini, banyak orang bisa melihatnya. Ini sepenuhnya atas nama tiga kekuatan besar. Ini adalah penipuan. Namun, orang ini juga berada di puncak alam Nirvana. Wan Lin ini mengintimidasi orang-orang yang tidak ada yang berani memprovokasi Black Demon Reach. Selain itu, dia ingin mendapatkan posisi agar bisa menembus beberapa ranah kecil. Jika dia beruntung, dia bisa langsung memasuki alam hidup dan mati. Karena itu, dia berdiri. Kekayaan datang dari bahaya. Ini adalah awalnya. Mungkin dia bisa lolos begitu saja. Namun, dia tidak menyangka akan langsung ditampar oleh seseorang. Apalagi serangan ini sangat menakutkan, keras, dan kuat. Kidan darahnya bergetar dan organ dalamnya terluka. Itu bukan cedera fatal, juga bukan cedera serius, tapi juga bukan cedera ringan. Itu benar-benar memengaruhi kekuatan tempurnya. Sekarang, dia paling banyak bisa mengerahkan 80% dari kekuatannya. The Black Demon Reach merasa malu saat ini. Mereka tidak menyangka Kincuan tidak akan memberikan wajah Black Demon Reach. Namun, Kincuan dan Black Demon Reach sekarang tahu banyak. Masalahnya sangat serius. Sekarang, mereka diuji lagi. Jatuh dan berkelahi. Atau bertahan. Tapi kemudian, Black Demon Reach akan benar-benar dipermalukan. Kemuliaan sekte, integritas sekte, dan martabat sekte akan hilang sama sekali. Kedengarannya bagus untuk mengatakan bahwa menanggung penghinaan untuk bertahan hidup, tetapi mudah untuk mengatakannya, tetapi sulit untuk dilakukan. Dengan begitu, mereka mungkin menghadapi kelangsungan hidup sekte tersebut. Mungkin beberapa orang dengan tulang punggung akan memilih untuk pergi. Mereka lebih baik mati daripada menanggung penghinaan seperti ini. Seorang pria yang lahir di dunia ini harus bahagia dengan rasa terima kasih dan permusuhan. Jadi bagaimana jika dia mati? Lebih baik mati dengan bahagia daripada menjalani kehidupan yang cemberut. Oleh karena itu, Black Demon Reach menghadapi banyak masalah sekarang. Orang-orang dari Black Demon Reach siap untuk bergerak. Tapi mereka ditahan oleh atasan. Meskipun mereka hampir tidak menekannya, ketika mereka menjadi gelisah, mereka tampak seperti ingin bersaing dengan Kincuan. Atau lebih tepatnya, mereka ingin membunuh Kincuan. Kincuan tidak takut dengan Black Demon Reach sekarang. Ngomong-ngomong, di sini, bahkan yang terkuat pun hanya setengah langkah menuju alam hidup dan mati. Setelah dilemahkan, kemungkinan besar mereka akan jatuh ke alam lingkaran penuh. Adapun Kincuan, setelah peningkatan, kekuatan tempurnya bisa dikatakan menghancurkan bumi. Terutama kemampuannya menahan serangan, itu benar-benar terlalu kuat. Selain itu, dengan peningkatan Kincuan, ditambah dengan tren dunia, kekuatan yang meletus juga sangat menakutkan. 2838 Black Demon Reach benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Terlalu berisiko untuk menyerang. Jika tidak, mereka akan menderita kerugian besar. Saat ini, Kincuan sedang melihat dunia yang sama sekali berbeda. Pada saat ini, Kincuan melihat Tante Huang Ching, Cu Si, dan King Su. Kincuan bertanya-tanya apakah dia harus memperjuangkan tempat untuk mereka. Kincuan berjalan ke arah gadis-gadis itu dan berkata, kalian pergilah mencari tempat. Kincuan telah membuat keputusan ini setelah mempertimbangkan dengan cermat. Dia ingin melihat apakah ketiga vaksi dan keluarga Song akan memberinya wajah. Jika mereka melakukannya, akan ada cara untuk melakukannya. Jika tidak, akan ada cara untuk melakukannya. Cu Si, King Su, Tante Huang Ching, dan tiga gadis Divine Phoenix tidak mempertanyakannya. Karena Kincuan berkata demikian, mereka akan pergi. Tak seorang pun di sembilan surga keberatan. Satu-satunya yang keberatan adalah tiga vaksi dan keluarga Song. Nah, keluarga Song tidak akan berani sekarang. Mereka tidak akan melakukannya dalam keadaan normal, tetapi jika mereka menjadi gila atau mengubah temperamen mereka, tidak ada yang bisa memastikannya. Sekte Serigala Putih dan Sekte Abadi Hijau tidak menghentikan mereka untuk pergi ke Kincuan. Black Demon Reach diturunkan oleh Kincuan karena memancing di perairan yang bermasalah. Sekarang, tiga orang pergi ke sisi Kincuan. Ini adalah provokasi, provokasi ketiga vaksi. Tapi Kincuan benar-benar memiliki modal untuk melakukannya. Kincuan menunggu dengan tenang, menunggu tiga kekuatan besar atau songklan untuk menentang dan menghentikannya. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menguji kekuatannya. Tiga vaksi gempar. Banyak orang yang ingin mencoba. Bagaimanapun, tiga tempat diambil dari sisi Kincuan. Prioritas berkurang satu tempat. Kemungkinan besar salah satu tempat itu adalah milik mereka. Banyak orang tahu dari ekspresi Kincuan bahwa dia tidak takut. Semakin dia seperti ini, semakin ketiga vaksi tidak berani bertindak gegabuh. Bagaimanapun, konflik antara Kincric dan Black Demon Reach tidak dapat disembunyikan bahkan jika disembunyikan. Sudah lama menyebar, dan semua orang tahu bahwa Kincric saat ini tidak biasa. Dia sudah mengatakan bahwa dia berada di atas sembilan surga. Bahkan klan Song, yang telah kembali dari tanah sepuluh arah, telah jatuh di depan Kincuan. Jika seseorang memandang rendah Song klan, maka Black Demon Reach telah menderita kerugian besar di depan Kincuan. Sampai pada titik di mana mereka bahkan tidak bisa mencari keadilan. Segalanya sudah sangat buruk bagi Yan Jun. Yan Jun tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Jika mereka menyerang lagi, mereka akan seperti api dan air, sampai-sampai hanya salah satu dari mereka. Padahal, meski situasinya masih sangat suram, masih ada peluang untuk selamat. Nyatanya, peluang bertahan hidup ini sangat tinggi. Namun, jika dia maju, bahkan jika dia maju satu langkah, peluang kecil untuk bertahan hidup ini akan hilang sama sekali. Itu akan menjadi situasi hidup dan mati. Baik itu sekte atau keluarga aristokrat, adalah tabu besar untuk memaksakan diri ke dalam situasi putus asa. Oleh karena itu, bahkan jika Black Demon Reach merasa bahwa mereka dapat melenyapkan Kincuan, mereka tidak memiliki kepercayaan 100%. Karena itu, mereka tidak berani bergerak. Selain itu, tidak ada yang namanya kepastian 100% di dunia ini. The Black Demon Reach tidak bergerak dan tidak menghentikannya. Namun, itu tidak berarti sekte Serigala Putih dan sekte Abadi Hijau tidak akan bergerak. Tunggu, aku tidak setuju. Seorang pria tampan berbaju putih berjalan keluar. Baye sekte Serigala Putih. Dia juga orang terkenal di sekte Serigala Putih. Dia tampak luar biasa dan berbakat. Keluarganya kuat dan dia adalah inti dari sekte Serigala Putih. Orang bisa mengatakan bahwa dia adalah kebanggaan surga. Di lingkungannya, ia bahkan bisa dianggap sebagai kebanggaan generasi. Dia adalah panutan, seseorang yang membuat iri banyak orang. Dia cemburu. Seseorang yang lebih muda darinya telah melampaui dia. Tidak hanya itu, dia juga cemburu pada beberapa gadis di sekitar Kincuan. Mereka benar-benar cantik tiada taraf. Memiliki salah satu dari mereka akan membuat seseorang tersenyum. Namun, Kincuan memiliki tiga. Mereka semua laki-laki, jadi bagaimana mungkin dia tidak cemburu. Kecemburuan membuat seseorang menjadi gila. Kecemburuan membuat seseorang kehilangan arah. Saat ini, Baye telah kehilangan ketenangannya yang biasa. Apalagi, ketiga faksi itu ada di sini. Jika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Dia tidak bisa kehilangan wajahnya. Kincuan memandang Baye dan tersenyum, pikirkan tentang apa artinya menonjol. Kita semua adalah seniman bela diri. Aku hanya tidak menyukainya. Mengapa aku tidak bisa bertarung denganmu? Baye bukan orang bodoh. Secara alami, dia ceroboh. Ketiga faksi itu berasal dari sumber yang sama. Mereka akan bangkit dan jatuh bersama. Sekarang Black Demon Ridge tidak berdaya, mereka secara alami berharap seseorang bisa menonjol. Sekte Serigala Putih dan Sekte Surgawi Hijau memiliki kewajiban. Tetapi orang lain juga tahu bahwa ketiga faksi ini dulunya adalah satu keluarga. Mereka baru saja berpisah di kemudian hari. Tapi mereka tetap sama terhadap pengusaha asing. Kincuan tahu apa yang mereka maksud. Dia terlalu malas untuk mengatakan apapun. Bagaimanapun, mereka yang memperlakukannya dengan baik akan membalasnya seratus kali lipat dan mereka yang memperlakukannya dengan buruk akan membayarnya kembali seratus kali lipat. Saya harap Anda tidak menyesali keputusan Anda hari ini, kata Kincuan dengan tenang. Sejujurnya, Baye sebenarnya sedikit menghina. Bagi Baye, Kincuan sedikit didewakan. Ini adalah sesuatu yang tersebar. Dia adalah patokan. Inilah mengapa bagi Baye, Kincuan tidak begitu mampu. Dia dibesar-besarkan dan telah dimanipulasi. Dia sangat percaya diri. Pertempuran antara Kincuan dan Baye dimulai. Pada awalnya, banyak orang tidak tahu siapa yang menyerang lebih dulu. Atau lebih tepatnya, mereka menyerang bersama. Kekuatan Baye tak terbantahkan. Tetapi menghadapi Kincuan, dia menyadari bahwa hasilnya tidak dapat mengikuti. 2839. White Knight benar-benar terpana. Dia paling bangga dengan hasil kerusakannya. Dia sangat percaya diri dengan hasil kerusakannya. Tapi sekarang, dia tidak bisa menembus kartu truf terkuatnya. Kincuan juga sangat terkejut. Ranahnya telah meningkat pesat dan dia menemukan bahwa pertahanannya sangat kuat. Setiap kali dia menerobos, Kincuan menemukan bahwa peningkatan terbesar bukanlah pada serangannya, tetapi pada kemampuannya untuk menahan serangan. Lagi pula, tubuh tiran yang luar biasa itu sendiri dapat mengurangi semua kerusakan yang diterima hingga setengahnya. Ini sangat menakutkan. Kemampuan ini berarti Kincuan bisa berdiri diam saat menghadapi lawan dari alam yang lebih tinggi. Dan sekarang, saat wilayahnya meningkat, kekuatan dan dominasi fisik ini juga terungkap. Karena orang-orang dari alam yang sama pada dasarnya tidak bisa menyakiti Kincuan. Bagian terkuat dari fisik Kincuan adalah kemampuannya untuk menahan serangan. Beberapa fisik juga tercermin dalam hasil kerusakan seseorang, seperti penggandaan kekuatan serangan seseorang. Oleh karena itu, bakat dan fisik sangat penting. Tanpa fisik yang kuat, itu akan menjadi kelemahan yang tidak bisa ditebus atau diatasi. Kincuan menyerang dengan santai. Bagaimanapun, hasil kerusakannya akan meningkat setelah setiap serangan. Satu persen sepertinya tidak banyak, tetapi seiring berjalannya waktu, itu akan menjadi semakin menakutkan. White Knight menyerang dengan liar dan menggunakan semua jenis gerakan. Tapi Kincuan tidak bergerak, seolah-olah serangan White Knight sama sekali tidak layak disebut ke Kincuan. Ini membuat White Knight merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dia adalah putra surga yang bangga dan selalu mampu mengalahkan rekan-rekannya dengan lambayan tangannya. Dia adalah panutan di mata orang lain, pemimpin generasi muda, dan ada kemungkinan besar dia akan memimpin sekte Serigala Putih menuju keberadaan yang kuat di masa depan. Tapi sekarang, inilah situasinya. Ini membuat White Knight mulai ragu apakah dia benar-benar luar biasa di masa lalu. Apakah dia benar-benar baik? Apakah karena orang lain menyanjungnya? Apakah karena latar belakangnya, White Knight mulai meragukan dirinya sendiri? Dia bahkan curiga bahwa orang-orang yang dia kalahkan di masa lalu berpura-pura dikalahkan. Tahun-tahun ini terlintas di benaknya dalam sekejap. Tapi dia bertekad untuk tinggal di sana. Kekuatan tempurnya semakin lemah dan semakin lemah. Secara alami, dia dengan mudah dikalahkan oleh Kincuan. Setelah White Knight dikalahkan, pemandangan menjadi tenang. Banyak orang menonton pertunjukan itu, tetapi sekte Serigala Putih merasa itu sedikit rumit. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari ini. Tidak hanya itu, dia juga dirugikan. Sekarang ada dua pilihan. Karena Byakuya juga masih muda, hal itu tidak dianggap sebagai bullying. Apalagi Byakuya telah gagal. Tidak peduli apa, berhenti di sini bukanlah masalah besar. Pilihan kedua adalah agar para tetua dari sekte Serigala Putih bergerak. Ini berbeda. Yang kuat menggertak yang lemah, menggunakan angka untuk menggertak yang sedikit, ini adalah tabu yang hebat, ini membentuk permusuhan. Sekarang, apakah sekte Serigala Putih memilih untuk menjadi musuh Kincuan atau menderita kerugian? Sekarang Kincuan telah mengalahkan Byye, posisi ketiga wanita itu diamankan. Kincuan tersenyum sambil melihat sekeliling. Lalu, dia pun memasuki dunia yang sama sekali berbeda, tepat di posisi paling dekat dengan ketiga wanita itu. Tuan Muda Changlan juga keluar. Dia bahkan memanggil Kincuan. Kemudian, dia mengambil tempat. Tidak ada yang tahu kenapa. Tuan Muda Changlan saat ini telah benar-benar berubah. Dia menyihir dan orang bisa merasakan bahwa dia adalah seorang pria, tetapi dia bahkan lebih tampan daripada seorang wanita. Dia mengenakan gaun merah cerah dan memancarkan aura yang kuat. Kincuan juga bisa merasakan bahwa Changlan Gongzi sedang mengalami perubahan halus. Ini adalah warisan. Dan Changlan Gongzi sangat kuat. Dia bisa mengambil tempat karena kekuatannya. Kincuan penasaran bahwa meskipun Changlan Gongzi bukan laki-laki atau perempuan sekarang, dia kuat, tetapi dia tidak tahu apakah ada metode kultivasi dalam warisan karena dunia baru telah terbuka di tubuhnya. Itu juga berarti bahwa Changlan Gongzi saat ini sudah berada di puncak alam nirvana. Jadi, itu normal untuk memiliki tempat. Changlan Gongzi juga masih sangat muda. Dia memiliki potensi besar, dan orang seperti itu terlihat seperti monster pada pandangan pertama. Tidak hanya dia akan menjadi kuat di masa depan, tetapi dia mungkin juga temperamental. Jadi tidak ada yang mau memprovokasi dia, dan mereka bahkan ingin menghindarinya. Keluarga Song juga mulai mengambil tempat. Ketiga kekuatan itu ragu sejenak dan tidak menghentikan mereka. Bintik-bintik itu terbatas. Beberapa orang ingin memancing di perairan yang bermasalah, tetapi mereka dikalahkan. Singkatnya, bintik-bintik di sini bergantung pada kekuatan seseorang. Jika ingin naik, berdiri saja. Jika tidak ada yang mengalahkan Anda, Anda secara alami bisa naik. Secara umum, tempat tersebut masih ditempati oleh tiga kekuatan dan keluarga Song. Kincuan, ketiga wanita itu, dan Changlan Gongzi hanyalah beberapa orang. Secara umum, masih kekuatan yang berbicara. 2840. Kincuan dan yang lainnya akhirnya mendapat tempat. Itu normal bagi mereka untuk memperebutkan tempat. Kincuan memiliki kepercayaan diri untuk datang ke sini. Selain itu, Kincuan sangat membutuhkan tempat ini. Lagipula, dia membutuhkan kesempatan seperti ini untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Ini adalah surga tersembunyi. Itu bisa langsung meningkatkan ranah seseorang, termasuk ranah. Oleh karena itu, mata banyak orang berbinar saat melihat surga tersembunyi ini. 99 persen orang di sini terjebak di alam mereka saat ini. Sekarang ada kesempatan untuk menerobos, semua orang tergoda. Tapi sekarang mereka harus berjuang untuk itu dengan kekuatan mereka. Saat ini, banyak orang bahkan berharap Kincuan akan maju untuk mendapatkan tempat bagi mereka. Tapi hubungan mereka tidak terlalu dalam, dan mereka terlalu malu untuk bertanya. Bahkan jika mereka bertanya, akan sulit bagi mereka untuk setuju. Selain itu, ada tiga kekuatan dan keluarga Song. Kincuan sekarang meminta tempat untuk ketiga wanita itu. Pihak lain tidak membantah, yang sudah merupakan konsesi. Itu bukan waktu yang tepat untuk bertarung. Selain itu, surga tersembunyi ini adalah yang paling hemat biaya untuk orang-orang dengan alam tinggi. Banyak orang benar-benar menggunakan surga tersembunyi ini untuk disiasiakan. Oleh karena itu, Kincuan tidak berjuang untuk kuil dewa perang sembilan surga atau kuil dewi mistik sembilan surga. Lagi pula, jika dia benar-benar berselisih dengan tiga kekuatan, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Hanya ada satu cara untuk melarikan diri. Lagi pula, ada terlalu banyak ahli dari ketiga kekuatan itu. Dia bisa menahan mereka, tetapi para wanita tidak bisa. Situasi saat ini tidak buruk. Itu memenuhi persyaratan batin Kincuan. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda. Setelah sekitar seperempat jam, secara otomatis akan mengisolasi dirinya dari dunia luar. Ini juga semacam perlindungan. Orang-orang di dalamnya bisa memahami seni bela diri dan berkultivasi. Efeknya sangat menakutkan. Oleh karena itu, untuk memperebutkan tempat ini, bahkan jika Anda masuk, itu bukan milik Anda. Itu harus 15 menit kemudian. Selama seseorang masuk, itu akan disegel setelah 15 menit sampai dibuka berikutnya. Seiring waktu berlalu, semua surga tersembunyi dengan cepat ditempati. Kincuan dan surga tersembunyi ketika wanita itu disegel satu demi satu. Kincuan memulai terobosan kultifasinya sendiri. Dia tidak memiliki metode kultifasi untuk Nirvana Realm Full Circle. Tapi dia tidak tahu apakah metode kultifasinya dapat mendukungnya ke Nirvana Realm Full Circle. Jadi sekarang dia menantikannya. Dunia yang berbeda setidaknya memungkinkan Kincuan menembus tiga alam kecil, bahkan jika itu adalah alam kecil khusus setelah alam Nirvana. Namun, dia hanya bisa menembus satu alam besar. Tapi semua orang bersedia menggunakannya untuk menerobos rana utama. Namun, itu juga tergantung pada apakah rana Anda adalah rana utama atau bukan. Kincuan sangat asyik dengan kultifasinya dan tanpa sadar memasuki kondisi tanpa pamri. Puncak alam Nirvana. Alam Nirvana Sempurna. Kincuan menerobos alam tanpa halangan apapun. Di dunia yang unik ini, bisa dikatakan mulus tak terlukiskan. Namun, setelah terobosan ini, dia menyadari bahwa tingkat kultifasinya tidak meningkat sama sekali. Kincuan perlahan membuka matanya. Alam Nirvana Sempurna. Tidak ada gunanya terus berkultifasi sekarang. Kecuali dia memperoleh metode kultifasi untuk menerobos ke alam Nirvana. Metode kultifasinya saat ini tidak memungkinkan dia untuk menerobos kepenyempurnaan alam Nirvana. Kincuan tidak tahu apakah setiap orang harus mempelajari teknik kultifasi baru yang memungkinkan mereka menembus kesempurnaan besar alam Nirvana, atau adakah seseorang yang dapat mengembangkan teknik kultifasi yang memungkinkan mereka mencapai kesempurnaan besar alam Nirvana. Dari awal. Ada atau tidak? Pada prinsipnya ada, tetapi pada kenyataannya biasanya tidak didukung. Karena kalaupun ada, seharusnya tidak cocok bagi pemula untuk berkultifasi di tahap awal. Metode penanaman untuk membangun pondasi tidak harus yang terbaik. Yang paling cocok adalah yang terbaik. Kincuan adalah orang pertama yang meninggalkan dunia unik. Dia harus mengatakan bahwa itu sangat disayangkan. Kalau tidak, jika dia memiliki metode kultifasi, dia mungkin sudah mencapai kesempurnaan alam Nirvana, atau bahkan setengah langkah ke alam hidup dan mati. Kasihan. Dia masih merasa bahwa itu sangat disayangkan. Namun, terkadang, selama ada kekurangan, pasti ada kelebihannya. Semuanya memiliki dua sisi. Kali ini, karena dia tidak membutuhkan metode kultifasi, dia kehilangan wilayahnya, tetapi sebagai gantinya, itu adalah stabilitas. Stabilitas fondasi. Nyatanya, di alam ini, tidak peduli siapa itu, tidak ada yang memilih untuk menstabilkan fondasi dan menyerah untuk menerobos alam. Tidak ada. Namun, Kincuan hanya bisa memilih untuk menyerah pada akhirnya. Bukannya dia ingin menyerah, lagi pula yayasannya sudah sangat stabil, dan itu sudah cukup. Tapi dia masih harus memilih untuk menstabilkan yayasan. Hasilnya tidak terduga. Ternyata bagus. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang unik. Menggunakan dunia yang unik untuk menstabilkan fondasi, dapat dikatakan bahwa Kincuan memilih cara ini sangat jarang. Adapun stabilitas yayasan, Kincuan sangat puas. Bahkan memikirkan situasinya sendiri, tampaknya ini adalah ranah yang memuaskan yang tidak punya pilihan selain dijangkau. Terima kasih telah menonton!